Setelah pulang di playoper Pondok Kopi Saya dikelakson oleh orang yang tidak dikenal Tidak dikenal, kemudian juga motifnya apa saya juga tidak tahu Dia mengkelakson saya, padahal di sebelah kanan saya itu masih ada jalan Di sebelah kiri saya, saya tentu saja tidak bisa bergeser ke kiri Karena ada motor lain di sebelah kiri saya Selanjutnya, setelah berhasil mendahului saya Dia menghadangkan motornya Kemudian jika ngomong, jagoan kamu Beberapa kali, sampai tiga kali dia menghadangkan motor Saya bilang, saya tidak mau urusan dengan bapak Saya ini baru rumah sakit, saya mau makan, saya mau pulang Saya tidak ada urusan dengan bapak, saya tidak mau berkelahi di jalanan Saya bilang begitu Terus pulang kali sampai dia ngomong, kasar Dia bilang, anjing kamu gitu kan Kita balas terus spontan kan, akhirnya kita jalan terus Karena saya tidak kenal siapa orang itu Lanjutnya, untuk keempat kalinya Tiba-tiba dari samping saya langsung ditendang Saya memang segera berjalan pelan Bermotor itu pelan Kenapa? Saya curiga dia membawa sajam di belakangnya Ini kecurigaan saya Soalnya dia, tangan dia sebelah kiri itu selalu ke belakang Seolah-olah ada senjata tajam Biasanya kita yang dari kampung-kampung ngertilah soal-soal beginian Akhirnya saya pelan, saya lihat di mana ada keramaian Kalau saya gas tetap pergi, maka dia akan mengejar saya Saya pastikan bahaya untuk saya Apalagi saya langsung pulang ke rumah Pasti juga berbahaya untuk saya Akhirnya saya setiba setelah terjadi penerjangan tersebut Saya melakukan perlawanan juga Saya tendang motornya Motornya ini Nah, kemudian yang bikin saya kaget Teman-teman media semua Yang menendang saya tadi ternyata bukan orang yang mengklakson Tapi adalah oknum TNI Yang belakangan kita ketahui dari Angkatan Udara Saya kaget, tanpa ada klarifikasi Tanpa ada macam-macam Padahal saya tidak ada urusan sama sekali Dengan orang yang pertama, apalagi sama TNI-nya Saya sempat merenung sambil dihajar itu Apa ada urusan keluarga, apa-apa Saya tidak tahu Tiba-tiba kaki saya ditendang Saya akhirnya menepi Akhirnya dia menarik baju saya Leher saya dicekik Kemudian saya langsung dipegang Ada yang meninju saya Makanya mata saya memar Sisi sebelah sini Kemudian kepala saya juga dipukuli Ampa ampun Dengan baju seragam lengkap Menggunakan sepatu lengkap Dengan atribut TNI Saya ingat persis gitu Saya tidak tahu apa motifnya Selanjutnya setelah kejadian tersebut Teman-teman, saya minta berteriak Tolong gitu Masyarakat sekitar Jalan Igus Timur Harai tersebut Dekat rusun Langsung berkerumun datang Tapi naasnya Saya ikut dipegang Saya juga berusaha untuk mengamankan laptop saya Karena kan disitu banyak data-data dan sebagainya Dokumen, kuliah, dan sebagainya Banyak Saya mencoba untuk mengamankan itu Berikutnya, teman-teman semua Dia, apa namanya, orang yang mengklakson tadi Terus, saya dengar itu memprovokator Dia memang tidak melakukan pukulan Tapi dia memprovokator Lagi kamu gitu Jadi dia sambil berteriak Tolong memanaskan suasana Saya tidak tahu apa motifnya Akhirnya Saya juga bergeser Dari tadinya di tepi jalan raya Akhirnya bergeser ke jalan Masuk ke perumahan Masuk ke perumahan Saya bergeser Itu yang ditangkap oleh CCTV Saya bergeser ke jalan Tapi tetap Didatangi Saya tidak lari Karena saya tidak salah Saya tidak lari Saya tidak, apa namanya Kabur Saya merasa tidak salah Saya hanya berupaya mencari pertolongan Saya berminta tolong Untuk motor saya Segera diamankan Minta tolong motor saya Segera diantarkan ke saya Kepada warga masyarakat Tapi warga masyarakat Saya pikir ya Terjadi psikohirarkis Ketika melihat baret loreng Atau melihat baju loreng Mereka takut gitu Jadi yang diamankan Cuma saya Yang itu hanya ditahan-tahan saja Tapi Alhamdulillah Ada pertolongan lah Dari masyarakat Bisa menghalau Kalau tidak ada masyarakat Mungkin Upaya menghilangkan nyawa orang lain itu Terjadi gitu Karena dia sudah Kelewat batas Tidak ada lagi Celah untuk saya Menyampaikan apa maksud dan motif dia Karena saya tidak merasa Menyenggol Apalagi belakangan ada Kata-kata perselisihan Tidak ada sama sekali Saya pastikan tidak ada sama sekali Perselisihan di jalanan Karena posisi saya itu jelas Kalaupun ada Misalnya ya Saya pastikan tidak ada Kalaupun dia mengatakan Tidak ada dasar Dia untuk mengandungi ayah saya Apalagi mengeroyak saya Sampai Dia mengatakan Saya ini tentara Mati kamu ya Gitu Terus apa yang harus lakukan Di negara yang katanya demokratis ini Kembali lagi ke sana Rekan-rekan media semua Pada saat kejadian tersebut Saya sudah menghindar Didatangi lagi Didatangi lagi Kemudian saya di Apa namanya Dihajar lagi Saya Cakar dia Supaya tanda Saya pikir Nanti kan saya tidak melihat Bajunya Apa namanya Namanya Saya tidak melihat Motornya Yang belakangan Alhamdulillah dapat Nomornya Sehingga orang tersebut Tertangkap kabarnya Saya belum mengetahui Informasi tersebut Dari media-media saja Kemudian Setelah terjadi Hal tersebut Rekan-rekan media Sekalian Ada Apa namanya Orang yang mengantarkan Motor saya Nah Ternyata bukan Warga sana Setelah dia mengantarkan Motor saya Saya dapat informasi ini Ketika saya melaporkan Kejadian ini Di PM Jaya Cijantung Malamnya saya Pisum Sekitar jam 2 Saya bertemu Dengan orang yang Mengantarkan motor saya Dia bercerita Bahwa Dia persis di belakang saya Dan dia melihat Saya itu ditendang Kemudian saya dihajar Dia coba untuk menerai Tapi tidak bisa Dia yang mengantarkan motor saya Kemudian Setelah dia Saya pergi Mencari Apa namanya Mengadu ke polisi Kemudian motor dia ditahan Dianggap Dituduh teman saya Apa salahnya Apa salah dia mengantarkan Motor saya Dan membantu saya Dituduh dia sebagai teman saya Akhirnya dia dihajar juga Ditendang Sampai dia masuk ke Got sedalam 3 meter Kakinya tidak bisa berjalan Bisa dicari Di crosscheck Inisialnya S Nanti bisa dicari Lebih lanjut ke Apa namanya Polisi militer Kemudian Saya ketemu Akhirnya dia sudah ronsen Dan juga sudah melakukan Pisum juga Nah dia bercerita Bahwa Tidak tahu Apa maksud Dan motif dari Aparat tersebut Menganiaya kami Atau menghajar saya Mengeroyok saya Sampai mengeluarkan Kata-kata yang tidak pantas Diucapkan oleh Aparat yang Gajinya kita bayar Dari pajak kita Itu tentu Tidak pantas sekali Saya pikirkan Saya tidak Ketika ditanya kamu Cagoan kamu segala macam Saya bergeming Diam Saya tidak mau Berbicara banyak Karena orang ini Sudah tidak menggunakan Pikiran lagi Orang ini tidak menggunakan Hati lagi Tapi dia menggunakan Emosi Amarah Seperti Kesetanan Tanpa logika lagi Saya tidak mau berhadapan Dengan orang seperti ini Akhirnya saya memilih Untuk pergi Dan saya mendatangi Pos polisi Setempat Tapi karena tidak ada Saya melakukan Upaya hukum juga Ke Polsek Cakung Setelah dari Polsek Cakung Saya diarahkan ke Polres Jakarta Timur Dari Polres Jakarta Timur Mendengar kronologis yang saya Sampaikan Ternyata Ini Dari aparat Ada indikasi Bahwa Yang melakukan Penganiainya aparat Dalam hal ini TNI Dia memiliki mekanisme sendiri Saya diarahkan ke Depong di Cijantung Atau PM Cijantung Saya melakukan Apa namanya Menceritakan kronologisnya Akhirnya saya di BAP Setelah itu Saya melakukan Pisum malamnya Saya di Apa nya Dilihat Nah itu yang terjadi Rekan-rekan semua Kemudian Saya juga Kemarin ya Rekan-rekan ini perlu Saya sampaikan Dihubungi Belakangan Katanya informasinya itu Dari TNI AU Saya dihubungi Tapi posisi saya Memang tidak bisa Berbicara banyak Kecuali kepada teman-teman semua Saya tidak bisa Menceritakan Kejadian itu Mungkin ada Khawatiran Trauma Khususnya kepada Keluarga saya Saya memohon Dan juga meminta Kepada Semua Para aktivis Mahasiswa Untuk menjaga Atau memperkuat Solidaritas perjuangan Karena memang Belakangan ini Teman-teman semua Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Melakukan upaya Hukum gitu Melakukan laporan KDKPP Terkait dengan Kebocoran data Pemilu Tapi saya harap Tidak ada kaitannya Kemudian juga Banyak sikap-sikap kami Terkait dengan laporan Terkait dengan Putusan MK Dan sebagainya Mudah-mudahan Tidak ada kaitannya Saya sangat berharap Tidak ada kaitannya Tapi Saya juga berharap Bahwa kasus ini Segera diusut Tuntas Jangan sampai Ada lagi riski-riski Yang lain Dianiaya Tanpa ada Kompromi Bahkan Hendak menghilangkan Nyawa orang lain Karena dia sudah Mengeluarkan kata-kata Mati Atau membunuh Saya Posisinya hari ini Sedang melakukan Pemulihan dini Saya Saya sampaikan Seperti itu Selamat menikmati